Kameron Lin dan Yakster Lu sedang berjalan, dan murid istana Chaotian memimpin jalan. Sebagai dewa sejati, Nine Emperor tentu saja tidak punya banyak waktu, dan kali ini perayaan besar istana Chaotian, banyak temannya datang dan membutuhkannya untuk menghibur. Di atas puncak berkabut, Nine Emperor berdiri dengan seorang pria dan seorang wanita, dua orang muda yang tampak seperti pasangan dewa dan dewi, mereka bertiga tenang, tanpa jejak nafas yang keluar dari mereka, dan mereka tampak seperti orang biasa. Nine, ada banyak orang di sana yang mencari masalah dengan adik laki-lakimu. Jika adikmu diganggu, wajahmu tidak akan bertahan. Pria itu tersenyum. Hanya beberapa dari mereka tidak cukup, kecuali tiga teratas dalam daftar Tianjiao datang, mungkin mereka masih bisa bersaing dengan juniorku. Nine Emperor menggelengkan kepalanya. Oh, para pria dan wanita muda saling memandang. Tiga teratas dari daftar Tianjiao di setiap sesi tidak diragukan lagi adalah pelaku kejahatan yang tiada tarannya. Daftar Tianjiao didorong untuk satu periode, dan yang kedua adalah Nine Emperor. Mereka juga berada di sepuluh besar daftar Tianjiao, dan sekarang mereka bertiga. Orang-orang telah dipromosikan ke alam dewa sejati selama bertahun-tahun. Rekor juniorku memang cukup bagus, tapi itu sama bagusnya dengan rekorku ketika aku masih muda. Jika kamu ingin membandingkan dengan yang berada di peringkat tiga besar, itu masih sedikit lebih buruk. Pria itu berkata, dia adalah Timotlong, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar Tianjiao sebelumnya, dan wanita itu adalah Joanesu, yang berada di peringkat keenam. Kami akan menunggu dan melihat. Nine Emperor tidak banyak bicara soal ini, hanya tersenyum dan memperhatikan arah Cameron Lin. Saat ketiga Cameron Lin sedang menuju gunungnya, beberapa pria yang belum pernah dilihatnya tiba-tiba jatuh di depan mereka, menatap dingin pada ketiganya. Murid Istana Chaotian, yang memimpin jalan Cameron Lin, merasa tegang dan berkata dengan cepat, Saudara Zhou, Saudara Zhou tidak tahu ada apa denganmu. Apakah kamu Cameron Lin? Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Hanya karena kamu ayak menjadi murid raja. Benar, keduanya berkata. Sebagai tanggapan, Cameron Lin hanya berkata santai, patah kakinya dan lemparkan ke bawah gunung. Ya, Tuan muda, Jaksterlu menjawab, berbalik dan berjalan menuju kedua orang ini. Aura Jaksterlu awalnya biasa-biasa saja, tetapi tanpa melangkah keluar, auranya menjadi lebih kuat. Setelah sepuluh langkah, Jaksterlu sudah meledak ke alam setengah langkah dewa sejati rambut hitamnya berkibar, tangannya di dadanya, auranya ke puncak. Berani sekali, ini Istana Chaotian Ku. Ini bukan tempat di mana siapapun bisa menjadi liar. Kakak Senior Zhou, wajah kakak Senior Zhou berubah dengan liar. Penghinaan, ini dosa tidak terampuni. Jaksterlu berkibar, seperti hantu, dan langsung berlari ke arah mereka berdua. Ayah, melihat serangkaian bayangan, kemudian dengan teriakan berturut-turut dan suara hantaman, keduanya langsung diangkat oleh Jaksterlu dan dilempar ke bawah gunung. Ini adalah belas kasihan anak buah Jaksterlu, patah tulang sama dengan tidak ada cedera. Ish. Para murid dari pasukan utama yang menonton dari kejauhan semuanya menarik nafas. Dua orang yang terlempar ke bawah gunung juga dianggap kecil dan terkenal di kalangan kekuatan utama mereka. Meskipun mereka tidak ada dalam daftar Tianjiao, mereka ditakdirkan untuk setengah langkah menuju keberadaan dewa sejati di masa depan. Sekarang mereka terlempar ke bawah gunung dan kehilangan muka. Benar saja, seorang barbar yang tidak tahu dari mana dia berasal. Dia berperilaku sangat kasar, jadi dia masih ingin mewarisi istana caotian di masa depan. Seorang wanita cantik berpakaian indah memandang Kameron Lin dan Jaksterlu dan berkata dengan jijik. Ya, bukankah itu pelayan dewa sejati setengah langkah? Kami tidak memiliki beberapa dewa sejati setengah langkah di setiap keluarga kami. Wanita lain juga berkata dengan jijik. Mereka tidak bermaksud merendahkan suara mereka dan tidak menghindar dari Kameron Lin. Jangan beri ampun, Kameron Lin berkata dengan ringan. Jaksterlu melangkah keluar dan muncul di puncak gunung. Awalnya, aku tidak ingin menyerang wanita, tapi sayang sekali tuanku selalu adil dan memperlakukan pria dan wanita secara setarah. Jaksterlu tersenyum sedikit dan berkata perlahan sambil berjalan. Awalnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Kameron Lin. Sekarang dia juga tahu bahwa meskipun Kameron Lin adalah murid istana Chaotian Suho Zen, situasinya tidak begitu baik. Sekarang saatnya untuk berdiri, para idiot ini telah dikirim ke pintu itu sendiri. Selamatkan kami. Dua wanita cantik langsung berteriak meminta bantuan. Sebelum pasangan pria di sampingnya bisa bergerak, Jaksterlu berkedip dan langsung muncul di depan mereka. Tindakan Jaksterlu sangat cepat. Meski bicaranya pelan, kedua wanita itu menjerit dan terbang sejauh lima atau enam kaki. Mereka ditangkap oleh Jaksterlu, ditarik ke depan, berderak dan menamparkan ratusan tamparan, membelah alis wajah cantik kedua pria itu. Setelah melakukan semua ini, Jaksterlu kembali ke Kameron Lin, tampak seperti seorang pelayan. Kameron Lin merasa agak puas dengan Jaksterlu, mengetahui kapan harus membuat langkah besar dan kapan melakukannya. Sepertinya kalian sudah keterlaluan. Mario Yu berkata pelan, ekspresinya acuh tak acuh, bahkan jika kedua wanita itu bersamanya, tidak ada jejak kemarahan di wajahnya. Siapa ini? Kameron Lin bertanya kepada murid istana Chaotian yang memimpinnya. Sekte Yukuan, Mario Yu. Murid istana Chaotian berkata dengan cepat, Oh, ternyata dari Sekte Yukuan, Kameron Lin berkata perlahan, karena berani mengatakan, maka harus memiliki kesadaran untuk menanggung harganya. Meskipun kata-kata mereka menyinggung, seharusnya tidak sampai diperlakukan seperti itu, mereka adalah tamuku, kalian harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Kata Mario Yu dengan dingin. Menjelaskan. Kameron Lin terkekeh dan berkata, di istana Chaotian, kamu memintaku untuk menjelaskan. Apakah kamu layak? Saudara Hua, orang ini memiliki temperamen yang besar. Tuan Zhou dan Tuan Zhao hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan dia membiarkan pelayannya menghajar mereka habis-habisan. Di sebuah gunung kecil tidak jauh, Argo Zhou mengerutkan kening dan berdiri di samping Yehes Hua dan berkata, Mario Yu ingin aku mencoba Kameron Lin ini, bagaimana aku bisa membuatnya bahagia, dan istana Chaotian telah makmur selama bertahun-tahun, bukan pada pendapat orang luar, tetapi pada kekuatan sendiri yang kuat. Yehes Hua melambat, perlahan berkata, Kameron Lin tidak memiliki fondasi di sekte ini. Ini adalah saat dia berdiri. Jika itu aku, aku mungkin bisa lebih kejam. Tapi ini akan menyinggung banyak kekuatan, dan itu tidak kondusif untuk pengembangan di masa depan. Argo Zhou mengerutkan kening dan berkata, selain itu, Kameron Lin pasti musuhmu, bagaimana kalau menggunakan tangan Mario Yu untuk menyingkirkan Kameron Lin. Setelah Argo Zhou selesai berbicara, dia juga membuat gerakan mengusap lehernya. Hei hei, Yehes Hua menatap Argo Zhou dalam-dalam dan berkata dengan dingin, jangan menyebutkan ini di masa depan. Kameron Lin adalah anggota istana Chaotian. Bahkan jika aku bersaing dengannya, aku akan menghancurkannya dengan kekuatan, bukan menggunakan rencana jahat apapun. Tidak perlu 20 tahun bagiku untuk melangkah ke alam dewa sejati. Ketika Kameron Lin memasuki alam dewa sejati, itulah saatnya bagi kami untuk bertarung. Banyak orang yang datang untuk memberi selamat istana Chaotian telah melihat adegan ini. Sepertinya murid Tuan besar memiliki temperamen yang sangat buruk. Ya, aku pikir Mario Yu dan orang lain yang melebih-lebihkannya, tetapi aku tidak berharap itu benar. Seseorang yang baru saja melangkah ke dewa yang sebenarnya sangat sombong, jika dia menunggunya untuk masuk ke dewa yang sebenarnya, bukankah dia tidak akan menempatkan pahlawan dunia di matanya? Semua orang berbicara banyak. Banyak orang yang sangat tidak puas dengan perilaku Kameron Lin. Menurut pendapat mereka, apakah itu dua dewa atau dua peri istana Chaotian, itu hanya pelanggaran verbal, dan kejahatan tidak berakhir di situ. Kameron Lin bukan pembangkit tenaga listrik dewa sejati, atau penguasa kekuatan kelas satu, ada apa dengannya. Ingin memotong kaki seseorang dan menamparkan seseorang, adalah beberapa murid muda istana Chaotian yang cukup kritis terhadap Kameron Lin. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang kuat istana Chaotian yang mengutarakan pendapatnya tentang Kameron Lin. Kameron Lin melihat bahwa Mario Yu tidak berniat melakukan apapun dengannya, jadi dia langsung pergi dan menuju ke gunungnya. Tapi masalahnya masih jauh dari selesai, masalah semakin besar, terutama Mario Yu dan yang lainnya diam-diam mencari masalah, dan bahkan orang-orang dari tempat suci lain maju untuk menekan mereka dipukuli oleh Kameron Lin juga menemukan banyak orang dan bergabung. Sikap Kameron Lin membuat semua orang semakin marah. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik dewa sejati dengan kekuatan kelas satu datang ke istana Chaotian untuk meminta penjelasan. Tapi sikap istana Chaotian juga sangat jelas, selama para dewa sejati dari pasukan utama tidak mengambil tindakan dan ingin membalas dendam, dia istana Chaotian tidak akan peduli. Badai akan segera terjadi. Tuan Istana Guang Han datang berkunjung. Sebuah berita langsung meledakkan keramaian, dan penguasa Istana Guang Han, yang tidak pernah muncul dalam ribuan tahun, datang ke Istana Chaotian untuk memberi selamat kepada Istana Chaotian atas Master Hebat Baru. Istana Chaotian semakin ramai. Tetapi hanya beberapa orang yang cerdas yang tahu bahwa tidak ada banyak dewa di antara empat tempat suci, dan setiap tempat suci hanya memiliki beberapa orang, tetapi dewa yang baru dipromosikan tidak layak untuk seseorang setingkat Tuan Istana Guang Han. Tuan Istana Guang Han tidak muncul setelah datang ke Istana Chaotian. Berita dari dunia luar adalah bahwa dia dan Suho Zen sedang mendiskusikan kebenaran, dan mereka tidak akan meninggalkan celah selama waktu ini. Tujuh hari kemudian, Kuil Dalai dan murid-muridnya datang untuk mengikuti upacara. Di antara Istana Chaotian, para tetua berdiri tinggi di atasnya, dan banyak murid yang bangga berdiri di samping, menyaksikan sosok besar yang menginjak setiap negara bagian, mereka semua bangga dengan wajah mereka. Penatua Kin, Master Sekte diseret oleh Master Istana Guang Han, dan dia tidak dapat memimpin upacara secara pribadi. Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Wakil Master Sekte berkata sambil menghela nafas. Bukankah kamu secara pribadi bijaksana? Penatua Kin bertanya pada Wakil Master dengan ekspresi terkejut. Di masa lalu, jika itu adalah peristiwa besar, Raja tidak bisa memimpinnya. Kamu saja, aku harus waspada terhadap orang-orang yang membuat masalah. Harold Lee mendengus dingin, menatap kekejauhan, dan berkata, Tuan Istana Guang Huan telah maju, tidakkah menurutmu kali ini akan sangat sederhana? Yehes Hua berdiri di belakang beberapa dewa yang kuat, Mendengarkan percakapan mereka, hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, Cameron Lin, dalam analisis terakhir, kamu masih bergemuruh untukku. Jika kamu tidak lahir entah dari mana, akulah yang akan menghadapi situasi ini kali ini. Master Sekte membunuh tujuh dewa suku iblis seratus tahun yang lalu, dan dia terluka parah. Orang-orang ini tidak berani tahu bahwa mereka ingin menggunakanmu untuk menguji apakah cedera Master Sekte serius atau tidak. Dia menutup matanya, mengetahui bahwa Cameron Lin harus menghadapi saat ini. Dia belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dalam beberapa tahun ini, hanya tidak ingin muncul di depan pembangkit tenaga listrik top begitu cepat. Dia yakin bahwa jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia juga bisa bersaing untuk menjadi yang teratas pada hari itu. Selama perjamuan, elit dari semua domain telah mengambil tempat duduk mereka. Dan mereka yang bisa duduk di atas panggung adalah para tetua penguasa pasukan kelas 1, atau putra-putra tanah suci, masing-masing dari mereka luar biasa dan berseri-seri. Sebagai murid Suho Zen, Cameron Lin secara alami memenuhi syarat untuk duduk di atas panggung, tetapi ada sangat sedikit orang di sekitarnya. Hanya Nine Emperor dan Yakster Lu. Meskipun Mario Yu adalah seorang seniman bela diri di daftar Tianjiao, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di atas panggung. Marlo Yu, Yehes Hua, Cameron Lin, Douglas Gongsun, Tiffany Furong, Harit Wang. Benar-benar bersinar, khawatir setengah dari orang-orang dalam daftar ada di sini. Seseorang di antara penonton menghela nafas. Sayang sekali bahwa lima besar dalam daftar Tianjiao datang ke peringkat kelima dan Lingard Jun peringkat ketiga. Tanpa mereka, acara ini pada akhirnya akan kehilangan sensasinya. Seseorang menghela nafas lagi, keberadaan Travis Lin tidak pasti, dan Gianni Gu menabrak alam dewa sejati, jadi tentu saja dia tidak akan datang. Tapi kali ini saudaraku setuju dengan Mario Yu, dia pasti akan memberi pelajaran pada Cameron Lin. Seorang Tianjiao dengan nama terkenal mengikuti, terutama ketika Lingard Jun datang, dia langsung diundang ke panggung dan duduk di panggung yang sama dengan banyak dewa sejati. Lingard Jun pantas menjadi orang terbaik ketiga dalam daftar Tianjiao. Yehes Hua, apakah kamu pikir kamu lebih kuat atau lebih lemah dari Lingard Jun? Harold Lee duduk di depan Yehes Hua dan bertanya dengan tenang. Jika aku melakukan yang terbaik, aku pasti tidak akan lebih lemah dari Lingard Jun. Yehes Hua berkata dengan tulus. Kamu tahu, ketika Master Sekte sendiri masih muda, dia mengalahkan semua generasi muda dari semua kekuatan utama waktu itu. Mungkin hal yang paling aku tidak suka darimu adalah karaktermu selangkah demi selangkah. Harold Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, Yehes Hua juga berpikir.